ZOMBIE APOCALYPSE Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggaran ya guys ya Nah jadi pada sempatan video kali ini Disini kita ngebahas kembali soal screen recorder terbaik untuk game Nah jadi khususnya ini untuk temen-temen yang sekiranya sering nge-record Tapi hasil videonya itu gak journey ataupun gak XD gitu temen-temen ya Nah jadi temen-temen bisa menggunakan aplikasi perekam layar ataupun screen recorder yang akan gue bahas di video kali ini By the way, screen recorder ini juga support untuk mendapatkan frame rate tinggi yaitu adalah 60fps video Jadi hasil video kalian itu jauh lebih smooth dan juga jauh lebih lancar temen-temen hasil videonya ya guys ya Yaudah pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir Nanti untuk fitur-fitur lengkapnya akan gue bahas di video kali ini Dan temen-temen silahkan aja perhatikan Dan bisa kalian juga ikuti untuk eksperimen ataupun setting yang terbaiknya Buat kalian yang sekiranya ingin menggunakan screen recorder yang gue bahas di dalam video kali ini Oke sebelum masuk ke video tutorialnya Seperti biasa kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya guys ya Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini ya guys ya Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya guys Oke jadi nama screen recorder itu adalah screen recorder 1080p per 60fps Dan untuk aplikasi ini bisa kalian install secara gratis langsung dari playstore ya guys ya Oke sekarang untuk cara settingnya dan mengenai fitur-fiturnya temen-temen bisa perhatikan Di bagian ini temen-temen apabila kalian sudah masuk ataupun buka aplikasi screen recordernya Kalian langsung pilih saja di bagian menu setting dulu ya temen-temen Nah di bagian menu setting ini banyak banget fitur yang bisa kalian gunakan untuk memperlancar kalian dalam membuat video gameplay Ataupun pada saat kalian nge-record Oke sekarang yang pertama ini untuk resolusi seperti biasa ya guys ya Untuk resolusi paling tinggi ini bisa temen-temen perhatikan kalian tuh bisa di atas 1080p Ataupun 1440p ya guys ya jadi jauh lebih tinggi dari 1080p Namun buat temen-temen untuk resolusi ini menurut gue sih walaupun kalian menggunakan 1080p Buat kalian yang sekiranya RAM 4 pun menurut gue gak worth it banget buat kalian gunakan di resolusi 1080p ke atas Karena itu akan menyebabkan hasil video kalian tuh jauh lebih apa ya kurang maksimal aja Dan juga pada saat kalian nge-record itu jauh lebih mengalami masalah seperti frame drop ataupun nge-lag gitu ya temen-temen Jadi gue sarankan untuk resolusi ini kalian bisa gunakan aja yang 720p ya temen-temen Dan sekarang ke fitur berikutnya ini ada bitrate ataupun kecepatan video ya temen-temen Nah disini untuk kecepatan videonya gue kan sudah setting dimana ini adalah 6,8 megabit ya Yang terbaik itu adalah 6,8 mbit ya dalam kurung good ya terbaik untuk device yang gue gunakan Jadi buat temen-temen apabila di perangkat kalian dalam kurungnya ini ada yang terbaik ataupun tulisan good Kalian gunakan aja sesuai dari aplikasi ini yang sudah menyesuaikan dengan kemampuan sistem handphone kalian Jadi kalian pastikan kalian fitur ini gunakan saja yang dalam kurungnya itu ada goodnya temen-temen Biar kecepatan videonya itu maksimal dalam penghasilan video record kalian Dan sekarang ke fitur frame per second ataupun fps video disini yang seperti apa ya Seperti developer yang developer punya ya temen-temen di screen recorder ini Ini sudah menyediakan dengan speed lebih kencang ya 60 fps video Jadi buat kalian bisa gunakan 60 fps video yang ini biar kalian itu jauh lebih maksimal untuk hasil video record kalian Dan sekarang untuk orientasi seperti biasa kalian gunakan saja otomatis ya temen-temen Biar menyesuaikan dengan hasil recordan kalian Kalian posisinya portrait ataupun landscape Nah sekarang untuk mengenai audio setting Nah di audio setting ini kebetulan hanya pilihannya hanya dua Tersedia hanya none ataupun hening Dan juga mic ataupun suara eksternal Jadi buat kalian misalkan bang suara internalnya gimana Ini bisa temen-temen Caranya buat kalian yang sekiranya ingin menggunakan aplikasi ataupun screen recorder ini Dengan cara internal audio Kalian bisa gunakan screen recorder ini dengan memilih di bagian fitur mic Dan untuk caranya temen-temen bisa ikuti tutorial video gue yang ini nih Nah di video ini sudah gue bahas untuk cara setting handphone kalian Ataupun headset yang kalian gunakan itu Untuk membantu hasil recordan kalian itu menjadi suara internalnya aja Namun buat kalian yang sekiranya gak ingin menggunakan cara seperti itu Kalian ingin menggunakan layaknya seperti youtuber Ingin menghasilkan suara internal audio yang cukup jelas Dan juga suara mic kalian yang cukup jelas Kalian bisa menggunakan fitur mic Dan juga pastikan di handphone kalian kalian sudah pasangkan splitter audio Dan splitter audionya terserah kalian bisa gunakan yang semacam seperti ini Bisa yang ini juga bisa ataupun yang ini bisa Jadi untuk splitter audio yang mana aja berikut Dengan headsetnya pun yang mana aja guys ya Lanjut ke fitur berikutnya Ini ada save location ya temen-temen Ataupun penyimpanan hasil video rekaman kalian Dan ini kebetulan untuk hasil perekaman kalian Kalian hanya bisa menyimpan di internal memory Namun buat kalian yang sekiranya selalu bertanya Bang hasil videonya selalu hilang Kalian gak usah khawatir apabila kalian menggunakan screen recorder ini Kalian tuh bisa menentukan penyimpanan di internal audionya Eh maaf di internal memory kalian itu mau diletakkan di folder yang mana Jadi kalian gak bingung tuh tinggal pilih aja nih Ini folder file ataupun file ya yang ada di handphone gua Jadi kalian tinggal bisa pilih aja tab tuh file mana Salah satu yang bisa kalian untuk tetapkan menjadi hasil video rekaman kalian tuh tersimpan ya temen-temen Dan untuk fitur berikutnya seperti file name format biarkan saja Dan juga file name prefixnya biarkan saja Dan sekarang masuk ke bagian fitur recording setting Nah yang pertama ini ada fitur use floating control Yang artinya kalian apabila kalian mengaktifkan fitur ini Nah dimana nanti hasil video rekaman kalian itu terlihat hasil gerakan jari-jari kalian ya Namun buat kalian yang gak mau nih kelihatan hasil jari-jari kalian itu sentuhan yang gak mau kelihatan Kalian bisa non-aktifkan saja Dan untuk fitur countdown timer ini adalah Untuk kalian menjedak ataupun kalian memilih apa ya Artinya itu pada saat kalian memulai hasil perekaman kalian nih Kalian menggunakan recording ini ataupun screen recording ini Kalian memulai Kalian bisa menjedak kurang lebih dari 3 detik sampai 10 detik Namun buat kalian yang sekiranya ingin real time Pada saat kalian menggunakan recording ini pada saat kalian start Dan hasil rekamannya juga langsung dimulai Kalian bisa gunakan seperti gue yang non-nya aja ya guys ya Ya ataupun yang non ini nih yang paling atas Dan untuk fitur yang ini kalian harus perhatikan di vibrate ya Ini pastikan kalian aktifkan Dan juga show camera overlay Buat kalian yang sekiranya ingin facecam Pada saat kalian record menggunakan screen recording ini Kalian bisa mengaktifkannya Dan untuk di bagian enable target app Kalian bisa harus aktifkan saja Biar si screen recording ini kompatibel dan juga maksimal Untuk menyesuaikan dengan aplikasi ataupun game apa yang kalian gunakan Pada saat kalian menggunakan aplikasi perekam layar ini Dan untuk fitur yang lainnya menurut gue gak terlalu penting teman-teman Dan untuk cara memulai perekamannya ini sangat mudah guys ya Buat kalian yang sekiranya ingin memulai perekaman Menggunakan screen recorder ini Dan kalian sudah setting sesuai dengan apa yang sudah gue sampaikan di video ini Untuk cara memulainya tuh kalian mudah banget Kalian tinggal tap saja garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini Dan pastikan kalian masuk terlebih dahulu ke bagian video Nah nanti kalian akan ada menemukan tombol recording Ataupun screen recording gitu ya Ataupun kamera nih di bawah pojok kanan bawah layar handphone kalian Kalian tap Dan nanti langsung ada muncul pop-up seperti ini Screen recording akan mulai menangkap semua yang tampilkan di layar anda Seperti biasa untuk memulainya Kalian tinggal tap saja Jangan tampilkan lagi Dan kalian langsung tap mulai Untuk memulai perekaman menggunakan screen recorder yang gue bahas di video kali ini ya guys ya Oke jadi untuk pembahasan di video kali ini Mengenai screen recorder terbaik untuk game mungkin kurang lebih videonya seperti ini Buat kalian yang sekiranya ingin menanyakan sesuatu Ataupun kurang dipahami Ataupun kurang dimengerti Apa yang sudah gue sampaikan di dalam video kali ini Silahkan aja kalian langsung komen di bawah kolom komentar video ini Dan untuk video berikutnya Seperti biasa silahkan aja kalian request video apa lagi yang harus gue buat Dan buat teman-teman juga Jangan lupa untuk support terus channel ini Pastikan kalian sudah subscribe Dan juga aktifkan tombol loncengnya Biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya Gue Raka 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 pamit undur diri Bye bye